selamat menikmati channel Wilkasus oke sekarang kita akan langsung mulai saja videonya nah ini dia bahan uppernya ya yang sudah dibikin di video sebelumnya, ini sulasnya cetakannya, ini bahan kain keras untuk di dalamnya dan ini insolnya kita akan bikin dulu ya oke ini dia insolnya kita kasih garis dulu sesuai dengan pola yang sudah disediakan ya ini dia polanya nah setelah seperti ini kita tinggal potong ini dia proses pemotongannya seperti ini nah ini adalah pemotongan untuk dirapihkan sesuai dengan ukuran pola yang sudah kita gambar tadi nah ini dia hati-hati ya, jangan sampai lebih atau kurang, ini harus pas karena nanti ini harus sesuai dengan ukuran sulas yang hijau itu ya di belakang jadi kalau tidak pas nanti hasilnya bisa kurang bagus ya oke ini dia ya sekarang kita akan melakukan pengeleman ya untuk menempelkan ini bahan tekson dengan spons yang empuk-empuknya ya nah ini dia ya teksonnya kemudian ini spons nih yang warna hitam ya ini yang empuknya nanti untuk alasnya biar kaki tidak sakit ya jadi harus dibikin empuk seperti ini ya ini dia bahannya oke setelah pengeleman ya kita tunggu sampai kering nah ini sudah kering kita akan tempelkan seperti ini ya nah ini dia ya proses penempelannya seperti ini satu lagi kita akan tempelkan lagi oke ini sudah selesai ditempelkan sekarang kita akan gunting ya sesuai dengan ukuran teksonnya ya ini dia proses pengguntingannya digunting seperti ini ya sesuai dengan garis seperti ini oke bisa dilihat nah ini dia ya oke ini hasilnya ini ada tiga ya nah ini dia lihat tuh ya ini yang dua beda bahan yang satu tadi bahannya yang kita potong ya sekarang kita akan mulai ini dia ya kita akan tempelkan dulu insole dengan sulasnya nah ya tadi makanya tadi harus pas karena nanti ini seperti ini ditempel seperti ini ini harus pas banget ya sulas dengan insole nya jadi motongnya itu gak boleh kurang gak boleh lebih harus benar-benar pas sesuai dengan pola ya ini dia oke ini dipaku dulu ya nah dipaku seperti ini biar insole nya nanti pas ukurannya ya gak goyang-goyang nah ini ya dipakunya itu ada tiga ya di bagian belakang di bagian tengah dan di bagian depan nah sekarang kita akan mulai melakukan pengeleman ini dia ya kita akan lem dulu insole nya lihat seperti ini ya pengelemannya ini dilem pinggirnya aja ini untuk menempelkan upper dengan insole ya oke ini dia nah ini seperti ini kita bisa lihat nah ini uppernya ya seperti ini ini juga upper di lem pinggirannya seperti ini nah ini ya seperti ini yang rapi ya biar nanti menempel dengan baik oke nah setelah ini ya kita akan tunggu sampai kering nah nanti setelah kering ini kita urus dulu nih ya kain kerasnya ini dia kita akan gunting dulu sedikit disini ya biar nanti pas lekukannya itu dia pas ya bergeser sendiri oke ini dia ya kita akan kasih lubang sedikit ya di tengahnya nah ini dia ya setelah seperti ini ya kita akan mulai menempelkan ini kain keras dengan uppernya ini dia ya upper dengan kain kerasnya kita siapkan oke sekarang kita akan mulai pengelemannya ya nah ini dia nih ya jadi ini kain kerasnya dimasukin ke dalam ya oke ini kita akan mulai pengeleman ini kita mulai dari kain kerasnya dulu ini untuk belakangnya ya kain keras untuk bagian belakang nah ini ya untuk bagian belakang kemudian kita lem juga uppernya jadi double ya pengelemannya itu di kain kerasnya dan di uppernya itu sendiri ya ini dia ini uppernya setelah seperti ini oke kita akan mulai untuk memasukkan si kain kerasnya ke dalam upper ini dia ya ini masukinnya harus pas harus rapih ya karena ini biar nanti gak gelombang di luarnya ya dan ini nanti gak ada menjiplak di bagian luar jadi ini harus pas kalau gak pas nanti ada jiplakan oke ini dia nih sekarang kita akan tempel bagian depannya ya kain kerasnya ini kita akan lem dulu sekarang oke kita akan mulai pengelemannya ini kita mulai dari kain kerasnya dulu nah ini dia seperti ini kita lem kemudian ini di bahan uppernya juga kita lem oke seperti ini ya kita lem nah setelah dilem kita akan tempelkan kain kerasnya ini dia oke setelah ini kita akan mulai melakukan penempelan upper dengan insole ini dia ya prosesnya seperti ini oke dipasin dulu ya ini di belakangnya dipasin nah setelah seperti ini setelah pas kita akan mulai melakukan tarikan ya kita mulai dari bagian depan dulu oke ini dia ya bagian depan jadi kita akan kunci dulu depan dan belakang ya nah di depannya ini kita akan tarik menggunakan gegep nanti bagian belakangnya udah otomatis terkunci ya karena ini udah ada tarikan di bagian depan oke ya seperti ini bisa dilihat nah kemudian ini dipasang paku sekarang ya oke ini dia paku ya ada paku kecil namanya paku open nah ini kita tempel setelah seperti ini kita akan mulai urus bagian pinggirnya ya untuk ditempelkan ya ini kita percepat ya videonya nah ini prosesnya seperti ini bisa dilihat nah ini harus menempel dengan rapih ya tuh nah ya ini bagian pinggir sisi kanan sisi kiri ya bagian depan apa bagian samping kanan dan samping kirinya kita pasiin dulu oke setelah itu kita urus lagi yang lainnya yang bagian lainnya nah ini nah ini dia ya ini hasilnya sesudah menempel semuanya ya jadi si upper nya udah menempel ke insole semuanya seperti ini ya ada paku pakunya itu biar tidak lepas jadi bahannya itu upper menempel dengan baik ke insole nah ini oke seperti ini ya ini hasilnya bisa dilihat oke setelah seperti ini kita akan tunggu sampai kering ya biar kain kerasnya yang tadi itu mengering ya selanjutnya kita akan siapkan ini dia outsole nya seperti ini ya nah ini setelah kering ya didiamkan selama semaleman ini kita akan mulai buka pakunya ini dia ya proses pembukaan paku menggunakan obeng oke ini kita akan copot-copotin pakunya seperti ini kemudian kita akan sisit bagian yang menonjol ini biasanya di bagian depan ya yang menonjolnya seperti ini nah setelah itu kita akan kasih garis untuk pemasangan outsole jadi nanti pas pengeleman itu sesuai dengan garis yang sudah kita bikin ini ya oke sekarang kita akan mulai melakukan pengeleman ini dia kita akan lem dulu tamsin ini atau besi ya nanti besinya ini ditempel di tengah disini nah disini biar sepatunya itu kokoh ya jadi pakai tamsin besi baja biar kokoh dan bentuknya itu tegas nah ini kita akan tempel dulu tamsinnya ini penutup tamsinnya jadi biar dia pas di bagian tengah kemudian tertutup seperti ini jadi nanti tengahnya itu gak ada bolongan atau lekukan ya nah ini seperti ini oke sekarang kita akan mulai pemasangan tamsin ini dia tamsin dipasang di tengah disini ya nah setelah seperti ini kita akan lem seluruhnya untuk pemasangan outsole ini kita akan lem dulu di bagian insole dengan uppernya seperti ini yang rapi ini sesuai dengan garis yang sudah kita bikin tadi ya sekarang kita akan mulai melakukan pengeleman outsole nah ini dia outsole kita lem juga seperti ini setelah ini kita akan tunggu sampai kering selama beberapa jam kemudian setelah kering baru kita tempelkan oke sekarang sudah kering kita akan mulai menempelkan ini outsole dengan insole dan uppernya seperti ini ya proses penempelannya ini harus sesuai dengan garis ya biar nanti hasilnya bagus dan ini dia hasilnya seperti ini ya tahap akhir ini kita akan memasang alas atau tatak nah ini dia kita lem dulu ini bagian insole bagian dalamnya kita akan lem nah ini seperti ini kemudian ini dia tataknya juga kita akan lem ini tatak atau alas ya alasnya kita lem alasnya ini tidak pakai yang empuk lagi karena yang empuknya sudah ditempel di insole jadi ini sudah ada yang empuk empuknya di insole nah sekarang kita tinggal tempel ini alasnya seperti ini oke ya ini dia proses pemasangan alas untuk flatsus dan inilah dia hasilnya seperti ini ini dia ya barangnya bagus banget lucu banget mantap sekali terima kasih